Hi guys, welcome to my channel. Oke, sesuai dengan judul video ini, yaitu Install a virtual machine on a personal computer. Jadi aku akan menjelaskan beberapa tahap-tahapan atau langkah-langkah untuk menginstall suatu virtual machine di komputer kita. Oh iya, untuk tahap-tahapannya atau langkah-langkahnya, aku ambil berdasarkan modul yang udah aku pelajari. Langsung aja, yuk kita bahas. Oke, disini aku datang beri modul aku. Disini aku fokus ke modul 2, yaitu Linux Overview. Nah, disini jelasin kenapa sih kita harus mengambil atau mempelajari modul ini. Jadi singkatnya, modul ini tuh penting banget buat kita pelajarin karena Linux itu adalah sistem operasi open source yang cepat, kuat, dan bisa untuk di-custom gitu ya. Nah, terus Linux ini juga banyak digunakan, khususnya dalam keamanan cyber atau cyber security. Nah, di modul ini, kita nanti akan mendapatkan 2 video, 7 lab, dan juga 1 modul quiz. Nah, ini ada 7 topik pembahasannya nanti. Jadi, disini ada videonya. Lanjut ke bagian ini. Nah, disini kita akan diberikan langkah-langkah untuk menginstall suatu virtual machine di komputer atau laptop kita. Nah, disini akan ada 2 part. Yang pertama itu prepare a computer for virtualization. Dan yang part kedua ada import a virtual machine into virtual box inventory. Oke, jadi di lab ini kita nanti akan mengunduh dan juga mengimpor image files virtual machine menggunakan aplikasi. Terus, yang kita butuhin adalah komputer atau laptop dengan minimal 4GB RAM dan juga 50GB ruang disk yang kosong untuk menjalankan virtual machine. Selanjutnya, dibutuhkan akses internet yang cepat untuk men-download aplikasi dan image filenya. Nah, di part 1 yaitu prepare a host computer for virtualization. Nah, disini kita akan menyiapkan aplikasi dan juga image file yang dibutuhkan untuk menginstall suatu virtual machine di komputer kita. Nah, di tahapan pertama kita harus men-download dan men-install virtual box ke komputer atau laptop kita. Nah, di video ini aku nggak hanya memberikan tutorial untuk men-impor image file ke virtual box. Tapi, aku juga akan memberikan tutorial untuk gimana sih caranya men-impor image file ke VMware PlayStation Player. Nah, disini kan ada tulisannya VMware PlayStation Player dan Oracle Virtual Box. Itu adalah ada 2 virtualization program that you can download and install to support the image file. Jadi, ke aplikasi ini kurang lebih sama. Cuman ada beberapa hal yang sedikit membedakan kedua aplikasi ini. Nah, yang di tahapan kedua kita juga harus men-download image filenya. Oke, jadi kalian bisa download aplikasi dan image filenya di link ini. Di link ini ya, VMware, Virtual Box-nya, dan Cyber Security, dan Cyber Security LabVM. Oh ya, kalian juga bisa cek link di deskripsi bawah untuk men-download VMware, Virtual Box, dan juga Cyber Security LabVM-nya. Oh ya, pastiin kalian nggak hanya cuman men-download, tapi kalian juga men-install aplikasinya, baik itu Virtual Box ataupun VMware. Lanjut ke part 2, yaitu import to virtual machine into the Virtual Box Inventory. Oke, di part 2 ini kita akan men-import image filenya ke Virtual Box atau VMware. Oke, aku akan jelasin gimana sih cara import filenya di Virtual Box dan juga VMware. Nah, yang pertama aku akan jelasin dulu gimana sih cara import image file ke Virtual Box. Dan di sini, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya saranin kalian gunakan VMware karena ditakutkan kalau misalnya kalian mengulangkan Virtual Box nantinya akan kena charge atau bakal disuruh membayar. Nah, pastiin kalau misalnya kalian menggunakan Virtual Box, kalian download yang udah bener-bener free. Oke, kita akan buka Virtual Box-nya yang udah kita install. Nah, di sini aku udah install, kita tinggal klik. Nah, ini udah terbuka ya aplikasi Virtual Box-nya. Nah, gimana sih cara meng-importnya? Yaitu dengan kalian klik file dan kalian pilih import appliance ya. Kalian pilih import appliance. Nah, di sini karena bagian paling bawah ini nggak kelihatan ya. Aku akan ubah dulu skalanya. Jadi, biar bagian bawah ini nanti kelihatan. Oke, jadi ini aku udah ubah skalanya. Maafkan kalau misalnya aku tulisannya agak kecil ya. Karena skalanya aku ubah lebih kecil. Nah, ini kita klik file. Dan kita pilih import appliance. Oke, di sini udah terbuka ya. Oke, langkah selanjutnya. Kalian cari icon atau gambar yang bentuknya kayak bentuk folder gitu. Itu kalian klik. Dan kalian pilih file cyber security labvm-nya atau image filenya tadi yang udah kalian download. Nah, ini kita klik. Dan kita klik open. Lanjut, kita pencet next. Atau kalian bisa klik di keyboard kalian enter. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian make address policy. Nah, di sini kita akan ubah ke pilihan yang paling bawah. Yaitu generate new mac addresses for all network adapters. Kita pilih yang paling bawah ini. Dan kita import. Oke, ini kita tinggal tunggu aja. Oke, jadi ini udah berhasil terimport image filenya. Oh ya, bentar. Aku akan ubah skalanya dulu karena ini udah berhasil terimport ya. Oke, ini udah aku ubah skalanya. Ini bisa kelihatan kalau image filenya udah terimport. Oke, kita lihat tahap selanjutnya. Kita harus ngapain. Oke, di sini kita disuruh untuk menjalankan cyber security labvm-nya. Dan kita login. Di sini kita perlu login dengan user find Cisco. Dan passwordnya password. Oke. Jadi untuk menjalankannya, kita klik yang start ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Gak aja. Oke, ini udah terbuka. Dan kita disuruh login. Kita akan login di yang nomor satu ini. Cyber security analyst. Kita klik login. Oke, nanti tampilannya setelah login akan seperti ini. Lanjut, kita cek tahapan selanjutnya apa. Oke, kita disuruh untuk menyesuaikan diri dengan cyber security labvm-nya. Oke, di sini ada tujuh aplikasi. Yaitu ada Cisco's Home, DPS ScanLink, dan lain-lain. Jadi, untuk Cisco's Home ini seperti folder pada umumnya. Folder di laptop kita yang ini. Terus DPS ScanLink ini untuk mengatur resolusinya. Untuk menyesuaikan resolusinya. Kayak gimana. Lalu ada Firefox Web Browser. Ini, ya, kayak web browser pada umumnya. Kayak Firefox ini. Google Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. J-Crypto. Ini adalah alat. Jadi, ini adalah alat untuk kriptografi dan juga analisis kripto. Jadi, di sini ada keyboard. Ini untuk mengubah layout keyboardnya mau bagaimana. Terus, ini ada terminal. Terminal ini common line access. Dan yang terakhir ada wireshap. Di mana ini merupakan aplikasi untuk menganalisis jadian. Nah, jadi itulah tujuh aplikasi yang ada di Cybersecurity LabVM. Oke, kita akan cek langkah selanjutnya. Oke, di sini kita akan membuka aplikasi terminal. Dan kita cek IP address-nya. Oke, kita buka aplikasi terminalnya. Dan kita cek IP address-nya dengan mengetik IP spasi address. Jadi, di sini akan ada dua IP address. Yang pertama, IP address atau alamat IP lookback. Dan yang kedua ini merupakan alamat IP jaringan. Oke, di sini juga ada pertanyaannya. What are the IP addresses assigned to your virtual machine? Di sini kita akan menulis jawabannya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuka web browser. Kita akan membuka aplikasi web browser-nya, yaitu yang tadi Firefox Web Browser. Jadi, kita akan tutup ini dan kita buka Firefox Web Browser. Oke, ini sudah berhasil terbuka, yaitu ya. Coba kita ketik YouTube. Coba kita pilih YouTube. Wah, ini bisa. Ini, jadi ini persis kayak kalau kita buka Google Chrome atau Firefox. Jadi, kita bisa searching di sini juga. Jadi, kita bisa searching di sini. Berarti, untuk pernah ini kita jawab, yes. Selanjutnya ada di shutdown. Untuk langkah-langkah menu shutdown-nya, yaitu dengan klik file dan kita pilih close. Nah, di sini ada tiga pilihan. Yang pertama ada save the machine state. Yang kedua, send the shutdown signal. Dan juga yang terakhir ada power of the machine. Oke, di sini kita disuruh untuk memilih yang save the machine state. Oh ya, sebelumnya kita akan jawab dulu pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita sudah menjawab. Dan ini kita tadi disuruh untuk pilih yang save the machine state. Kita akan pilih yang paling atas ini dan klik OK. Oke, ini kita sudah berhasil shut down. Saya bersyukur tidak VM-nya tadi. Oke, ketahapan selanjutnya. Ini design 5. Import and start the security workstation virtual machine and login. Jadi, di sini kita akan menggunakan image file yang sama. Dan kita akan login dengan username analyst dan password-nya yaitu cyberops. Kita akan mengimport file yang baru dengan image file yang sama yang tadi, cybersecretely.vm. Jadi, tahapan-tahapan untuk mengimport-nya masih tetap sama, tapi nanti akan berbeda ketika login-nya. Oke, kita sudah berhasil import. Dan kita akan start dan juga login dengan username dan password-nya tadi. Oke, di sini kita akan pilih yang kedua, di SOC Analyst. Ini kita akan pilih yang kedua dan kita akan gunakan username dan password. username analyst dan password-nya saya berop. Di sini kita langsung ketik password-nya. Oke, ini sudah terbuka ya. Kita lihat tahapan selanjutnya. Oke, kita disuruh untuk menyesuaikan dengan security workstation-nya. Nah, dan yang terakhir adalah shutdown. Oke, ini kita tutup aja. Oke, di sini ada aplikasi juga. Bedanya dengan yang tadi, itu di sini hanya ada 6 aplikasi. Yaitu Analyst Home, DBS Canlink, Firefox Web Browser, Keyboard Terminal, dan Wirestart. Jadi, di sini nggak ada j-cryptool. Oke, setelah itu kita disuruh untuk shutdown. Untuk tahapan shader-nya itu sama, yaitu dengan klik file, close, dan kita disuruh untuk memilih yang save the machine state. Kita klik OK. Oke, setelah itu aku akan jelasin gimana caranya mengimpor image file ke VMware. Nah, pas kalian sudah install VMware-nya. Oke, di sini kita sudah membuka aplikasi VMware. Oke, bagaimana caranya untuk mengimpor image file ke VMware? Yang pertama, kalian klik file, lalu pilih Open. Nah, kalian akan, nah kalian pilih, saya baru seluruh kiri till the VM, atau image file yang tadi kita udah download, dan klik Open. Oke, selanjutnya ini kalian bisa tulis sebebas, kayak buat nama virtual machine-nya. Aku akan tulis. Oke, dan kita import. Dan kita klik. Dan kita pilih yang ini. Oke, di sini kita udah berhasil menyimpor image file ke VMware Workstation. Oke, jadi gimana caranya untuk start-nya? Kita akan klik yang ini, yang setelah ketiga warna hijau, yang ini atau yang ini, kalian bebas mau pilih. Yang penting diklik aja. Oke, di sini kita udah berhasil masuk. Nah, jadi ini tampilannya sama kayak yang di VirtualBox tadi. Kita akan coba login yang pertama ini, Cyber Security Analyst. Nah, untuk aplikasinya juga sama, ada Cisco Zoom, Jcrypto, dan lain-lain. Jadi, total aplikasinya sama seperti yang di VirtualBox tadi, yaitu ada tujuh aplikasi. Nah, kita coba cek IP address-nya di terminal. Oke, kalau di VMware di sini, yang ada IP address-nya hanya yang pertama, yaitu 127.0.0.1. Jadi, sama seperti yang di VirtualBox, sedangkan yang kedua, itu nggak ada IP address-nya. Jadi, kita bisa jawab pertanyaan tadi yang tentang IP address itu. Oke, oke, itu tadi IP address-nya. Lalu, gimana sih caranya kita shut down atau menutup virtual machine di VMware Workstation? Nah, kalian bisa klik ini, atau kalian klik file, terus close tab. Itu sama aja, sama kayak yang, sama kayak kalau kalian klik silang di sini. Nah, di sini, kita ada tiga pilihan, yaitu suspend, power off, dan run in background. Jadi, kita bisa tulis tiga pilihan ini di soal yang berhubungan dengan shutdown tadi. Oke, jadi kita akan pilih yang suspend ya. Dan kita udah berhasil menjalankan sampai step yang empat. Oke, kita lanjut ke step yang ini, yaitu import and start to security workstation, virtual machine and log in. Kita akan import lagi image filenya ke VMware Workstation untuk login dengan username analis dan password cyber ops. Jadi, tetapan-tapan import-nya sama. Oke, ini kita udah import, dan kita akan start. Oke, kita akan login di yang kedua ini, yang SOC Analyst. Dan kita masukkan password-nya. Oke, untuk tampilannya sama, kayak yang di VirtualBox tadi. Jadi, ada enam aplikasi. Lalu, kita akan shutdown. Shatter-nya juga sama, guys. Kalian bisa pakai yang ini, atau kalian pakai yang ini. Kita suspend. Dan itu tadi merupakan cara bagaimana kita import image file ke VirtualBox atau VMware. Oke, selanjutnya ini ada bagian refleksi. Di mana ada pertanyaan, What are the advantage and disadvantage of using a virtual machine? Aku akan jawab pakai bahasa Inggris ya. Oke, dari jawabanku ini, intinya dengan menggunakan virtual machine, kita bisa menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa memberikan dampak atau mempengaruhi house machine-nya. Kita juga dapat menyimpan kondisi saat itu ketika kita menutup virtual machine dan bisa membalikannya ke kondisi sebelumnya jika terjadi masalah. Tapi, untuk kelemahannya sendiri, virtual machine itu membutuhkan sumber daya hardware dari machine host, kayak hard drive, RAM, dan processing power. Jadi, itu tadi merupakan tutorial atau langkah-langkah bagaimana caranya kita menginstall suatu virtual machine ke personal computer kita. Mohon maaf, apabila salah kata, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.